Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rauh Padilon. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus 3 mengenai rekonstruksi kekerabatan filogenetik dari genus Pantera. Pada video kali ini kita akan membuat pohon filogeni ataupun kekerabatan dari genus Pantera atau Macan. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Sekelompok peneliti ingin mengetahui kekerabatan spesies kucing besar berdasarkan marker gen sitokrom oksidase subunit 1 atau COI. Gen sitokrom oksidase subunit 1, COI ini berada di genom mitokondria. Rekonstruksi pohon filogenetik tersebut melibatkan beberapa spesies macan besar, yaitu Pantera tigris, harimau, Pantera leo, singa, Pantera pardus atau macan tutul, Pantera ongka atau jaguar yang merupakan ingrub. Dan outgrub yang dipilih adalah veliskatus atau kucing yang termasuk ke dalam velidae. Sitokrom oksidase 1 atau COI merupakan salah satu gen mitokondria untuk membantu konstruksi dari pohon filogeni yang dapat bertindak sebagai marker. Gen COI memiliki keakuratan dalam mengidentifikasi spesies dan umumnya digunakan sebagai DNA barcoding. Peneliti tersebut menggunakan data sekuen Jinbank NCBI untuk mengkonstruksi kekerabatan spesies tersebut. Sekuen tersebut kemudian dianalisis menggunakan mega 11 untuk menentukan pohon filogenetiknya. Jadi untuk membuat pohon filogenetik ini kita menggunakan sekuen dari Jinbank yang ada di NCBI. Baik, langsung saja kita akan membuat pohon filogenetiknya. Langkah pertama adalah kita akan membuka situs NCBI di browser kita, NCBI. Kemudian kita cari NCBI. National Center for Biotechnology Information. Ini kita klik. Di sini kita akan mencari data nukleotida dari spesies yang kita akan buat pohon filogenetiknya. Kita menggunakan nukleotida. nukleotida. Kemudian kita cari. Berdasarkan query, kita menggunakan bahasa latin. Ini itu pan-teratigris-toi. O-1. Inggris ya, kurang S. Bahasa latinnya harus benar supaya bisa ditemukan. Oke, di sini kita sudah menemukan datanya. Kemudian data tersebut kita buka. Dan kita download dalam bentuk file dalam format pasta. Nah, kita create file. Nanti data tersebut akan masuk ke desktop kita. Semua data mengenai spesies yang ingin kita buat pohon filogenetiknya ini kita cari di Jinbank. Mulai dari pantera tigris, pantera pardus, pantera leo, pantera ongka, dan filiskatus. Kita download semua. Jadi, sebelumnya saya sudah men-download data tersebut di desktop saya. Ini kita buka ya, di-download. Nah, sudah saya download mulai dari 1 sampai 5. Di sini ada pantera tigris, pantera pardus, pantera leo, dan pantera ongka, serta filiskatus. Ini sudah saya download. Langsung saja, langkah selanjutnya kita buka aplikasi Mega11. Di sini kita akan melakukan alignment terhadap urutan nukleotida yang telah kita download. Klik alignment. Edit with alignment. Create new alignment. Oke. Baik, di sini ada data type for alignment. Ini disuruh pilih. Data yang kita masukkan itu DNA atau protein. Di sini kita menggunakan DNA. Baik, di sini sudah dibuka tab alignment-nya. Baik, kita langsung menambahkan sekuen DNA yang telah kita download di NCBI tadi. Kita klik edit. Insert sekuen from file. Kita masukkan dari sekuen 1 sampai sekuen 5. Open. Kita edit. Kemudian. Dan kita masukkan sampai habis. Edit. Insert sekuen from file. Kemudian kita masukkan datanya. Baik, ini datanya sudah kita masukkan semua. Kita yang disukennya tidak perlu. Setelah itu kita edit namanya. Agar tidak terlalu panjang. Ini kita edit jadi pantera tipis saja ya. Baik, ini juga semuanya kita edit nama spesies-nya. Agar tidak terlalu panjang. Kita buat otuk. Ini juga kita edit. antara pardus. Macan tutul ya. Ini juga kita pendekkan namanya agar tidak terlalu panjang. pantera ongka. Pantara ongka. Ini juga kita edit ya. Pantara ongka. Pantara ongka. Kemudian setelah kita edit namanya, kita akan melakukan enlightenment. enlightenment. Lightman, kita menggunakan enlightenment by CrystalWay. Langsung saja. Oke. Kita defaultkan saja. Kemudian kita. Oke. Baiklah, di sini sudah kita enlightenment. Coba kita enlightenment lagi supaya lebih pasti ya datanya. Lightman. Setelah kita enlightenment. Setelah kita enlightenment, kita lakukan pemotongan data. Sequence yang tidak perlu ya. Di sebelah kiri ini kita akan potong. Yang sebelah sini. Kita klik. Kemudian kita geser ke kiri. Kita shift. Klik paling atas seperti ini. Kemudian klik kanan. Delete. Kemudian sebelah kanan juga kita lakukan pemotongan. Dari sebelah sini kita potong berarti. Kita klik atas. Kita geser ke kiri. Kita shift. Klik atas. Kemudian kita klik kanan dan delete. Ini coba kita alignment lagi supaya lebih sejajar. Oke, ternyata setelah di alignment ini sudah sejajar ya. Langkah selanjutnya kita klik data. Kita lakukan philogenetic analysis. Yes. Ini datanya sudah masuk. Nah, di philogenetic analysis ini kita bisa melihat di mana terjadinya mutasi terhadap basa nitrogen. Ini contoh ya. Kita kucingkan saja. Di sini misalnya kita lihat. Nah, di sini pantera pardus. misalnya di sini pantera tigris, pantera ongka, pantera leo ini memiliki basa nitrogen T. Sedangkan pantera pardus ini memiliki basa nitrogen sitosin. Sehingga di sini terjadi mutasi. Juga di sini ada pantera pardus juga mengalami mutasi menjadi A. Kemudian pantera ongka juga mengalami mutasi di sini. Yang lainnya adalah A. Di sini pantera ongka dan pantera pardus mengalami mutasi menjadi guanin. Oke, langsung saja kita lakukan pembuatan pohon philogenetic. Kita menggunakan joining tree. Yes. Oke, kita menggunakan metode bootstrap. Kemudian menggunakan key murah dua parameter model. Dan lainnya kita biarkan default. Kita klik OK. Maka software akan memproses data tersebut. Dan di sini kita dapatkan hasil dari analisis philogenetic. Dan di sini ada ponphilogenetic-nya. Baik, di sini ponphilogenetic-nya masih tampilnya kurang baik. Kita akan edit. Kita menggunakan times new roman ya. Supaya lebih bagus. Kita cari. Times new roman. Oke, ini kemudian 12. Kita italikan karena ini bahasa latin ya. Oke. Kemudian Tristyle-nya. Kita edit juga. Ini terlalu besar ya. Kita editkan lebih kecil. Baik, kita edit. Nah, di sini sudah kita edit. Kemudian kita akan Kita edit lagi cabangnya ini. Kita tebalkan. Di sini sudah tebal ya. Ini sudah kita dapatkan philogenetic-nya. Sudah sesuai format. Kemudian ini kita simpan dalam bentuk image. Kita simpan dalam bentuk pdf. Kita simpan di download. Pohon philogenetic-genus. Kita simpan. Oke, datanya sudah tersimpan di sini. Oke, di sini kita bisa lihat philogenetic-nya. Ini datanya sudah kita simpan. Dan tinggal kita analisis. Baik, kita akan masuk ke Soal sebelumnya tadi. Akan masukkan datanya. Kita edit ya. Kita convert to Agar bisa kita masukkan ke dalam soal kita. Oke, setelah selesai. Oke. 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 Oke, sudah masuk datanya. Jadi data ini tinggal kita analisis. Diketahui bahwa di sini Pantera Tigris, Harimau itu kekerabatan paling dekatnya yaitu dengan Pantera Leo, kemudian selanjutnya Pantera Pardus, kemudian Pantera Onka, dan terakhir Outgroup-nya itu adalah Feliskatus. Sekian dan terima kasih. Inilah video tentang rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan software Mega. Apabila ada pertanyaan atau request, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Biotv, kemudian like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.